Intro Kini terungkap, bikin bulu duku merinding Kesaksian juru kunci dan penggali makam Eril Pada jejak sang putra sulung Ritwan Kamil Namun, sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa untuk subscribe Juga aktifkan notifikasinya Supaya sahabat pertama ini Tonton hingga habis Biar tidak terjadi kesalahpahaman Jika sudah mari lanjut ke videonya Baru-baru ini diketahui Kepergian Emeril Khan Mumtaz alias Eril Juga meninggalkan duka Bagi salah satu penggali makamnya Pemakaman Emeril Khan Mumtaz atau Eril Telah dilaksanakan di Cimaung, Kabupaten Bandung Pada Senin, tanggal 13 Juni tahun 2022 Proses pemakaman Eril berjalan lancar Hingga dipadati banyak petak siah Yang hendak mendoakan putra sulung Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil tersebut Dari proses pemakaman Eril Terdapat cerita unik Dari salah satu petugas penggali makam Eril Yakni, Beni Beni, koordinator penggali kubur Memberikan kesaksian akan kebaikan Sosok putra Ritwan Kamil tersebut Beni mengaku sempat berkaca-kaca Hingga meneteskan air mata Saat melakukan proses gali kubur Untuk mendiang Eril Ia tak menyangka Begitu banyak orang yang tergerak hatinya Untuk membantu proses pemakaman pria 22 tahun tersebut Menurut Beni, awalnya Hanya ada 8 orang yang bertugas Membantu menggali makan Eril Tak disangka Tiba-tiba banyak relawan yang datang Hingga jumlahnya mencapai 24 orang Awalnya ada 8 orang Kemudian datang lagi yang ingin membantu Sehingga semua ada 24 orang yang dikerahkan Untuk menggali liang lahat Eril Kata Beni seperti grit Ide kutip dari Instagram At Jabar Quick Response Rabu Tanggal 15 Juni tahun 2022 Saya waktu menggali sempat berkaca-kaca Sampai netes air mata Membayangkan masa hidupnya Eril Memang dia orang baik Proses pemakaman pun berjalan baik Lanjutnya Terima kasih banyak atas menonton videonya Jangan lupa subscribe, like, dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton